Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat Selasa Malam pada tanggal 29 Desember 2015, 4 orang petugas Panwaslu Kota Sibolga menyambangi Mapolresta Sibolga, Sumatera Utara. Dari pantauan Smart News Tapanuli, mereka membawa sejumlah berkas dan langsung memasuki ruangan ke kumdu ini. Di ruangan ini, perwakilan petugas Panwaslu setempat menyerahkan 2 berkas kasus dugaan politik uang saat pelaksanaan pilkada serentak di daerah Kota Sibolga pada tanggal 9 Desember 2015 lalu kepada petugas kepolisian di Mapolresta ini. Mati Naisinaga selaku divisi organisasi dan SDM Panwaslu Kota Sibolga menjelaskan dalam 2 berkas yang diserahkan itu ada indikasi politik uang yang terjadi saat pilkada serentak yang lalu. Menurutnya, 2 berkas kasus tersebut dilaporkan oleh salah satu tim pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga. Ia menambahkan 2 berkas yang diserahkan itu dilengkapi dengan barang bukti berupa uang sehingga karena ada indikasi tindak pidana umum, kasus ini harus diserahkan kepada kepolisian. Dugaan tindak pidana ya ada, tapi biarlah nanti polisi yang ini kan kita sampaikan aja sesuai dengan yang ini lah kewenangannya kan. Tindak pidana seperti apa kira-kira yang gak bisa ditahan? Itu bisa disebutkan kriteriannya ya, itu di pidana umum mbak kan. Nominalnya atau apa, dalam laporan itu apa isinya? Laporannya apa itu mbak? Laporannya pernyataan dari pasyarakat, terus ada bukti-bukti duit, uang ya. Itu bukti-buktinya kita kasih ke polisi lah yang bersangkutan yang berwenang kan. Jadi nanti laporannya itu kita teruskan, biarlah nanti yang kepolisian yang menentukan. Ada berapa kasus? Ada dua kasus. Dua ya? Ya, laporan 16 sama laporan 17. Menurut Matina Sinaga, dua berkas itu sebelumnya telah diproses di kantor Panwaslu. Namun karena ada indikasi pidana umum, sehingga diserahkan ke Polresta Sibolga untuk diproses. Salah satu tim pasangan calon. Jadi kita teruskan, karena kebetulan, kalau itu kan bukan dari pidana pemilu. Jadi kita teruskan, karena di dalam Wwenang Panwas itu, di Undang-Undang 15, itu kan dibuat bahwa, maksudnya pelanggaran yang bukan Wwenang kami, Panwas, akan kita teruskan kepada instansi yang berwenang. Jadi kebetulan instansi yang berwenang adalah kepolisian. Demikian tim liputan Smart News Tapanuli melaporkan dari Sibolga, Sumatera Utara.